Jadi gue baru selesai nonton episode pertama dari seri Gotham Knights Dimana berfokus pada sebuah kelompok yang terbentuk setelah dituduh sebagai pembunuh Bruce Wayne Yang menarik adalah anggota dari kelompok ini Ada Turner Hayes, ini merupakan anak adopsi dari Bruce Wayne Dan ada anak perempuan dari Joker dan Harley Quinn juga Dari sisi story juga kayaknya ada hubungannya dengan The Dark Knight Return Soalnya ada referens tentang mutant disini Dan jujur aja, gue sendiri lupa kalau ini rilis di tahun ini Ekspektasi gue juga terhitung rendah Terutama setelah seri Arrow selesai The Flash juga menuju akhir agak sedikit ngebosenin Gue sendiri udah stop nonton Supergirl dan Legends juga Sekarang muncul seri sini Tapi dari apa yang gue liat di episode pilot Sebenernya ya emang, ya bisa dibilang ada potensi Karena gue terhitung tertarik untuk ngeliat episode selanjutnya akan seperti apa Di episode ini juga lebih banyak ke setup dan pengenalan karakter Jadi gue gak bisa bilang terlalu banyak untuk episode ini So itu aja first impression gue Mengenai Gotham Knights episode pertama Thank you for watching, it's me Patrick signing off